Seorang pria tua yang diduga sebagai pengemis diduga menjadi korban perampokan premanjalanan, Sabtu 28 Mei 2022 sore sekitar pukul 17.00 WIB. Peristiwa perampokan itu disebut terjadi di Jalan Kolonel Yosudarso, dekat pajak Brian dan tak jauh dari pabrik Sendal Jepitswalo, Medan. Dalam rekaman video tersebut, pria tua nampak mengenakan kaos panjang berwarna coklat, celana pendek sambil membawa tongkat kayu. Pria rentak itu awalnya berjalan di trotoar jalan kemudian didatangi dua preman dan memaksanya memberikan uang. Lantaran melawan, dua preman itu terus memaksa mengeluarkan uang yang ada di kantongnya sampai terjatuh. Setelah pria itu jatuh bandit jalanan itu kemudian mengambil uang yang berserakan di trotoar jalan. Saat ditemuinya, pria yang diperkirakan berusia 60 tahun itu mengaku menjadi korban perampokan. Uangnya diambil paksa oleh pria ke meja kotak-kotak dan kaos coklat. Dirampok awak, dipukuli, diambil uangnya. Kata pria tua tersebut, Sabtu 28 Mei 2022. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!